selamat pagi Bapak Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat pada hari ini pagi ini kita akan berdiskusi terkait pembuatan story map dan juga sharing map yang nanti akan bersama dengan saya Untoro dan juga Yusuf untuk tutorial hari ini mungkin untuk materi hari ini tidak akan seberat yang kemarin karena Bapak Ibu sudah membuat map kemudian sudah menyusun data sehingga sudah ada bahan jadi tinggal bagaimana cara sharing dan juga bagaimana cara membuat map yang sudah dikerjakan kemarin jadi lebih informatif dan lebih menarik untuk audiens mungkin saya share terlebih dahulu untuk PPT-nya Mbak Lia bisa masih disable Mbak untuk share screen oh ya sebentar Mas nanti untuk tutorial hari ini saya akan memberikan pengantar kemudian nanti untuk tutorial akan dipandu oleh Mas Yusuf kemudian dilanjutkan oleh diskusi mungkin Bapak Ibu dapat hands-on terima kasih Mbak Lia saya izin share screen terlebih dahulu sudah terlihat membuat story map pada Arjis online sebenarnya story map itu sendiri adalah online platform untuk membuat digital storytelling yang mana digital storytelling ini berkaitan dengan app yang sudah Bapak Ibu buat kemarin sehingga nantinya map tersebut tidak hanya disimpan mungkin dapat dibagikan dalam bentuk yang lebih informatif yang mana ini dapat dikombinasikan dengan beberapa informasi lainnya misal kita dapat menambahkan teks kemudian foto-foto atau video atau 3D model pada halaman yang akan kita buat menjadi story map nah dalam story map nanti tidak hanya bentuk-bentuk gambar atau map yang ditampilkan namun juga dapat memberikan naratif information jadi seperti memberikan cerita mengenai gambaran dari map yang sudah kita buat apa temuannya dan sebagainya sehingga nanti audiens akan lebih mengetahui isi dari map kita nah untuk story map ini salah satu salah satunya nantinya adalah untuk menampilkan special data dengan contextual information jadi konteks dari informasi map yang sudah kita bicarakan tadi apa dalam map tersebut kemudian pada hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai story map dan sharing map atau share map nah kapan kita menggunakan story map dan kapan kita menggunakan share map mungkin ada satu pertanyaan dasar dari dari yang kita punya untuk kapan menggunakan story map dan kapan menggunakan share map yaitu apakah kita sudah memiliki website sendiri jadi perbedaan mendasar dari story map dan juga share map adalah ketika kita sudah memiliki website sendiri kemudian kita ingin meng-embedded dari map kita kita akan menggunakan share map langsung dari Arcis online yang sudah kita buat mapnya di dalamnya kemudian jika kita belum memiliki namun kita ingin menampilkan map kita menjadi lebih informatif dalam bentuk seperti web atau dalam bentuk story maka kita akan menggunakan story map jadi perbedaannya yang paling utama adalah apakah kita sudah memiliki website sendiri atau belum jadi kalau misalnya dari bapak ibu sudah memiliki website kemudian ingin memasukkan peta yang sudah dibuat dari Arcis online silakan langsung menggunakan share map tapi di share map ini juga nanti tidak hanya embed tapi juga dapat membuat tampilan semacam dashboard map yang lebih informatif dan lebih menarik juga dapat dibuat di share map ini sedangkan untuk story map nanti untuk penambahan informasi-informasinya lebih banyak lagi kemudian ini ada sedikit pengantar untuk video dari story map mohon tunggu sebentar karena tempat saya dekat dengan bandara jadi kalau ada pesawat lewat sinyalnya jadi susah selamat Kau menggunakan dari saya saja, Mas Untor. Oh ya, oke. Thank you, Mas Yusuf. Nanti untuk videonya mungkin langsung dari Mas Yusuf saja ya. Sekalian nanti untuk pengantar praktiknya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke PPT. Nanti untuk story map dapat diakses di storymaps.archis.com. Mungkin bisa ditulis terlebih dahulu di Chrome Bapak-Ibu agar nanti bisa langsung diakses. Jika sudah, untuk pengantar hanya sedikit saja. Mungkin nanti lebih banyak untuk praktik dan juga hands-on. Karena lebih ke teknis dari penggunaan dari storymaps. Dan mungkin materi hari ini juga lebih ringan daripada sebelumnya ya, Mas Yusuf ya. Untuk praktik saya serahkan kepada Mas Yusuf. Silakan Mas Yusuf, terima kasih. Saya izin stop share terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Setiawan. Saya akan membantu Bapak-Ibu bagaimana cara melakukan yang pertama yaitu share map. Yang kedua menggunakan art story map. Yang pertama kita melakukan. Oh iya, menyambung dari Mas Untoro tadi. Berikut video yang menjelaskan apa itu story map. Oke. Maks have always told stories. They've just never done so quite like this. If you have a story to tell, and where it takes place is a big part of the story, ArcGIS Story Maps is the way to tell it. Now, it's reimagined, redesigned, and rebuilt from the ground up. You can make a story map in minutes. No matter your digital skill set. You can edit fast, or thoroughly customize. You can do it all yourself, or work in a team. Share and publish, and make your mark on the world. Every story has a place, and every place has a story. Make yours count. Make yours count. Come on in for the new world. You can edit your organization. Seperti itu dari ArcGIS Kita lakukan sharing Pertama kita masuk ke ArcGIS.com Kemudian Bapak Ibu Langsung ke bagian konten Bagian konten ini bagian dimana Seluruh konten Bapak Ibu Tersedia Seluruh konten baik itu dari Web mapping seperti yang diselaskan oleh Mbak Pradia dan Mbak Maya Di pertemuan kemarin Ataupun story map yang telah Bapak Ibu buat Seperti ini Kemudian silahkan pilih Peta yang kemarin Bapak Ibu buat Saya akan menggunakan peta yang Kemarin dibuat oleh Mbak Pradia dan Mbak Maya Sebelumnya disini ada beberapa bagian Atau beberapa folder Mungkin kita lebih mudah untuk menyebutnya Ada My Content My Content Ini berisi konten-konten Yang telah kita buat My Favorites Ini konten yang kita tandai Sebagai yang mungkin Yang akan sering kita gunakan Bisa kita masukkan My Favorites Kemudian My Group Konten-konten yang kita buat Bersama dengan grup kita Seperti terlihat disini Saya menjadi satu grup Dengan grup tutorial G-Synthes Yang kemudian Peta kemarin yang telah Dimodifikasi oleh Mbak Maya Dan Mbak Pradia Yang dimiliki Dan peta tersebut dimiliki oleh Mas Dwi Nugroho Atau kemudian kita bisa Kemudian disini ada folder lagi Living Atlas Yaitu Berisi Peta-peta dari Pengguna GIS dari seluruh dunia Kita masuk ke My Group Saya akan pilih Peta kasus DPD Yang kemarin digunakan oleh Mbak Pradia Kemudian Kita klik Petanya Open Inmap Viewer Classic Kemudian Sudah muncul petanya Kemudian untuk melakukan share Kita bisa menggunakan Icon Di sebelah atas Di sebelah kanan Tombol save Terdapat Icon Share Kita bisa langsung klik Kemudian nanti akan Otomatis Muncul Link Menuju Peta ini Kita bisa Melakukan share Melalui social media Atau kita Bisa melakukan share Melalui embed Dalam website Apabila Bapak Ibu Memiliki website Pribadi Atau Mungkin website Di instansi Bapak Ibu Bisa dilakukan embed Setelahnya ditanamkan Seperti itu Di embed Atau Apabila Bapak Ibu Belum Memiliki situs Sendiri Bisa membuat Create web app Bisa klik Create web app Kemudian Kemudian disini ada Berbagai pilihan Yaitu yang pertama Use instant app Seperti yang terlihat Preview nya Disini Yang terlihat Instant app Yang ditampilkan Kurang lebih Peta-peta sederhana Seperti ini Kemudian Show all Menampilkan Semua kategori Build story map Membuat story map Yang nantinya Akan Saya jelaskan Lebih lanjut Sebenarnya story map Bisa langsung Dibuat dari sini Bisa juga Langsung Kita menuju Situs yang sebelumnya Disebutkan oleh Mas Utoro Kemudian Ada Kategori collect Atau edit data Ini adalah Tampilan maps Yang Digunakan Untuk Melakukan Pengumpulan Ataupun editing Suatu data Seperti tertampil Disini Ada Crowdsor Polling Untuk membuat Polling Atau Membuat Geoform Membuat Formulir Yang mirip Seperti Google Doc Seperti itu Kemudian Compare Map Layer Untuk Melakukan Compare Dari Dua Beta Seperti terlihat Disini Di kiri Terlihat Gambar Dari Kota Kemudian Di kanan Terlihat Beta Dari suatu Kota Kemudian Explore Summarize Data Menampilkan Tampilan Beta Yang menampilkan Data-data Yang ada Di sebelah Kanan Kiri Maupun Bawahnya Kemudian Dan Beberapa Model Tampilan Beta-beta Yang lain Bapak Bisa Explore Sendiri Kemudian Saya akan Gunakan Use Saya akan Gunakan Story Map Yang Basic Supaya Loadingnya Tidak Terlalu Lama Kita Bisa Langsung Klik Story Map Basic Kemudian Kita Langsung Create Web App Kalau Bapak Ibu Pengen Melihat Dahulu Bagaimana Tampilannya Bisa Klik Preview Ataupun Kalau Ingin Mendownload Preview Bisa Langsung Klik Download Untuk Saat Ini Kita Langsung Create Web App Saja Kita Tentukan Judulnya Kasus DVD Reaksi Text Kita Bisa Tambahkan DVD Kita Bisa Tambahkan Jakarta Ataupun Kita Tambahkan Text Text Yang Lain Yang Berkaitan Dengan Data Yang Kita Tampilkan Menulis Summary Summary Pintasan Dari Beta Yang Kita Buat Ini Sifat Opsional Bisa Bapak Ibu Tulis Maupun Tidak Tidak Dan Save Folder Jika Kita Ingin Menyimpan Di Folder Kita Di Dalam File Kita Kita Bisa Buat Folder Folder Lagi Saat Ini Saya Tidak Menyimpan Di Folder Tentu Jika Sudah Menisi Di Aga Perjalan Ini Kita Klik Dan Proses Ini Akan Membuat Webmap Yang Kita Pesangkat Menunggu Bagaimana Bapak Ibu Apakah Mungkin Ada Kendala Dari Bapak Ibu Yang Mungkin Sudah Mulai Mencoba Pertanya Pertanya Tadi Tadi Di Awal Pertanya Itu Di Ambil Dari My Group Terus Bisa Dukungnya Di Agus Online Saya Itu Pertanya Kemarin Belum Dimasukin Ke My Group Ambilannya Gak Sama Seperti Yang Tadi Dijelaskan Bisa Menggunakan Peta Milik Ibu Irma Sendiri Seperti Itu Tadi Saya Menyontohkan Peta Dari My Group Karena Kemarin Supaya Penjelasannya Supaya Sinkron Dengan Kemarin Begitu Maksud Saya Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Menggunakan Peta Bapak Ibu Sendiri Malah Lebih Kami Sarankan Seperti Itu Karena Supaya Lebih Mudah Menggunakan Data Menggunakan Peta Yang Kemarin Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Saya Izin Saya Lanjutkan Kemudian Berikut Adalah Tampilan Dari Web Map Yang Telah Tertampilkan Yang Telah Dibuat Artis Di Sini Ada Beberapa Konfigurasi Atau Pengaturan Yaitu Konfigurasi Secara Umum Bagaimana Display Judulnya Jika Memang Tampilannya Judulnya Memang Sudah Benar Kita Tidak Perlu Mengubah Lagi Akan Ter Akan Ter Setting Secara Default Kemudian Subtitlenya Subtitlenya Juga Akan Tersetting Secara Default Terlihat Disini Titlenya Yaitu Beta Latihan Kasus DPD Kemudian Subtitlenya Beta Kasus DPD Daerah Istimewa Yogyakarta Kemudian Di bagian Tema Kita Bisa Memilih Headernya Kita Memgunakan Warna Apa Kemudian Title Text Colour Kita Bisa Memilih Menggunakan Warna Apa Subtitlenya Kita Bisa Memilih Juga Legend Nanti Akan Tampil Seperti Ini Legend Headernya Seperti Apa Legend Header Yang Di Sebelah Segini Kemudian Legend Text Color Legend Text Color Adalah Warna Background Dari Text Ini Apakah Ingin Menampilkan Logo Kita Ingin Menampilkan Logo Kita Bisa Masukkan URL Ke Gambar Yang Ingin Kita Masukkan Ataupun Kita Bisa Memasukkan Link Dari Logo Yang Akan Kita Masukkan Kita Bisa Mengatur Dari Header Kemudian Opsi Yang Lain Apakah Kita Ingin Menampilkan Legenda Dari Beta Ini Kita Bisa Klik Centang Kita Bisa Tampilkan Atau Hilangkan Centangnya Kemudian Scale Bar Scale Bar Yaitu Di Bojok Kiri Bawah Ini Apakah Kita Ingin Menampilkan Scale Bar Atau Tidak Kemudian Kemudian Di pada Header Link Apakah Kita Ingin Menampilkan Icon Sharing Icon Sharing Adalah Ini Icon Sharing Untuk Share Di Sosial Media Maupun Share Link Dari Web Map Yang Kita Buat Kemudian Apakah Kita Ingin Menunjukkan Header Link Ini Yang Sudah Ter Setting Secara Default Adalah Header Link Ke Esri Dotcom Yaitu Pengembang Dari ArcGIS Ini Saya Akan Hilangkan Header Link Untuk Menuju Ke ArcGIS Dotcom Kemudian Fitur Selanjutnya Yaitu Fitur Search Apakah Kita Ingin Menampilkan Tool Search Jika Kita Ingin Menampilkan Tool Search Ini Nanti Akan Muncul Di Bagian Beta Ini Kolom Untuk Mencari Tempat Yang Ingin Kita Tujuh Kemudian Jika Sekiranya Sudah Pengaturan Yang Pengaturnya Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Kan Kita Bisa Klik Save Setelah Kita Save Nanti Akan Muncul Preview Dari Apa Yang Telah Kita Pilih Seperti Ini Bapak Ibu Tadi Saya Klik Enable Search Tool Muncul Tool Search Kita Bisa Mencari Tempat Yang Kita Ingin Berapa Pengaturan Tadi Juga Membuat Tampilannya Juga Tadi Mengubah Heidernya Menjadi Hijau Tampilannya Sudah Duga Juga Memang Kurang Tepat Warnanya Hijau Jadi Warnanya Hijau Dan Lebih Delam Menampilkan Aplikasi Ini Di Jendela Yang Yang Baru Untuk Beta Ini Nanti Bisa Satu Beta Seperti Ini Memang Kekurangannya Yaitu Tidak Memiliki Kita Tidak Bisa Menulis Deskripsi Dari Beta Ini Secara Detail Untuk Deskripsi Tersebut Nantinya Akan Diakomodasi Oleh Art Historic Jelasan Selanjutnya Yaitu Art Historic Map Tampilan Art Historic Map Belum Masuk Belum Login Adalah Seperti Ini Karena Tadi Kita Sudah Masuk Melalui Ini Bapak Ibu Melalui Art So Jadi Kita Tinggal Melakukan Reload Saja Page Ini Kita Melakukan Reload Pada Story Map Maka Akan Tertama Maka Kita Akan Langsung Masuk Ke Art Story Map Karena Art Story Map Ini Art Cis Dot Com Ini Saling Terhukum Kemudian Pada Art Story Map Ini Ketika Bapak Ibu Masuk Art Story Map Nanti Akan Muncul Pet Story Map Story Map Yang Telah Bapak Ibu Buat Jika Memang Belum Ada Nanti Akan Muncul Di Tengah Sini New Story Kemudian Di Stories Ini Terdapat Juga Semacam Kategori Atau Mungkin Lebih Jepatnya Folder 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 Seperti Di ArcGIS Dotcom Tadi Yang Pertama Yaitu My Stories Berisi Story Map Yang Telah Kita Buat Sendiri Kemudian My Favorites Kemudian My Group Yang Jika Kita Terhubung Dengan Group Tertatuh Akan Muncul Disini Kemudian Di Sebelah Kiri Terdapat Menu Collection Collection Ini Ibaratnya Seperti Story Map Story Map Yang Bisa Kita Kumpulkan Dalam Satu Koleksi Bapak Ibu Membuat Story Map Dari Berbagai Kategori Ada Kategori Mungkin Kita Bisa Memasukkan Koleksi Berupa Story Map Dari Sisi Kesehatan Atau Mungkin Bapak Ibu Punya Bopi Yang Lain Story Map Tentang Memasak Memasak Itu Bapak Ibu Suka Wisata Kuliner Ke Berbagai Tempat Bapak Bisa Membuat Koleksi Tentang Story Map Story Story Yang Berhubungan Dengan Kuliner Kemudian Selain itu Di bawah sini Terdapat Beberapa Fitur Yaitu Explore Stories Kemudian Get Start Explore Stories Artis ini Berfungsi untuk Mengeksplore Melihat Hasil Story Map Dari Pengguna Artis Di berbagai Belahan dunia Yang Fungsinya ini Untuk Sebagai Bahan Inspirasi Contoh Contoh Dari Story Map Story Map Yang Orang-orang Telah Seperti Terlihat Story Map Tentang Perkembangan Beaver Kemudian Story Map Dari Atlet Yang Melakukan Penjelajahan Ke Berbagai Belahan dunia Kemudian Story Map Dari Ocean Challenge Seperti ini Kemudian Beberapa Story 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 Teller Yang Tergabung Dalam Story Map Ini Kemudian Yang Selain Di bawahnya Ada Get Start Yaitu Semacam Tutorial Yang Mungkin Jika Bapak Ibu Tutorial Dari Kami 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 Memang Masih Belum Menjawab Rasa Ingin Tahu Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Mengeksplore lagi Di bagian Di bagian Get Start Ini Kemudian Latest News Berisi Info-info terbaru Dari Story Map Kemudian Story Planning Tutorial Tutorial Fungsinya Kurang lebih Sama Seperti Get Start Tadi Tapi Lebih Detail Mungkin Tutorial Ini Kemudian Fitur-fitur Yang Selanjutnya Yaitu Webinar Jika Gini Kita Ingin Mengeksplore Story Map Lebih Jauh Lagi Melalui Webinar Dengan Orang-orang Dari Berbagai Belahan Dunia Kemudian Ada FAQ Frequently Answer And Question Berisi Pertanyaan-pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Oleh Pengguna Story Map Baik Langsung Saja Untuk Membuat Story Map Yang Baru Kita Langsung Saja Menuju New Story Kita Bisa Memilih Apakah Kita Ingin Membuat New Story Dari Start From Scarch Start From Scarch Ini Kita Bisa Membuat Dari 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 Nol Atau Kita Bisa Membuat Berdasarkan Template Dari Story Map Beberapa Template Yang Tersedit Ya Yaitu Sidecar Nanti Akan Muncul Di Sebelah Kanan Adalah Tampilan Peta Di Sebelah Kiri Adalah Narasi Kita Apakah Kita Ingin Memunculkan Guided Map Tur Ini Cocok Untuk Memperlihatkan Jika Kita Ingin Melakukan Tur Atau Melakukan Perjalanan Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Jika Ibarat Kata Contohnya Kita Ingin Melakukan Side Visit Dari Satu Puskesmas Ke Puskesmas Yang Lain Kita Bisa Menggunakan Fitur Guided Map Map Tur Kemudian Explorer Map Tur Nanti Kita Fungsinya Mirip Seperti Guided Map Tur Tapi Untuk Explorer Map Tur Ini Lebih Lebih Ke Tidak Ter Ter Tidak Ter Tidak Tidak Seperti Gajet Gajet Tur Tidak 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 Terlis Begitu Kemudian Untuk Template Tablet Ini Nanti Bisa Kita Masukkan Dari Start From Scar Kita Masuk Dulu Dari Start From Scar Nanti Nanti Dari Start From Scar Kita Bisa Masukkan Sidecar Ini Kedalam Start From Scar Kemudian Gadget Map Ini Bisa Kita Masukkan Ke Sini Explorer Juga Bisa Kita Masukkan Ke Sini Kita Klik Dulu Start From Scar Sini Sini Kita Kita Klik Sini Sini Tidak Mereka Sini Tampilan story map yang masih kosong adalah seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah atas terdapat tombol desain, review, dan publish. Kemudian desain disini untuk menampilkan desain yang kita inginkan itu seperti apa. Kita bisa lihat ada minimal, kemudian side by side kita bisa coba klik. Atau kita ingin full. Kemudian disini saya akan memilih full, kemudian optional story section apakah dia ingin navigate. Kita bisa setting apakah kita ingin membuat navigasi atau tidak. Navigasi ini untuk menampilkan navigation link pada heading kita. Kemudian temanya seperti apa. Apakah red line, apakah tidal. Tidal ini lebih cocok jika kita ingin menampilkan beta yang bertemakan kelautan. Kemudian obsidian ataupun mesa yang mungkin kita ingin menampilkan beta yang bertemakan gurun pasir seperti itu atau slate. Ini saya akan gunakan slate saja. Kemudian ada fungsi customize sebenarnya, tapi fitur ini hanya tersedia jika kita sudah berlangganan pada artis story map ini. Kemudian upload logo sebenarnya juga tersedia, tetapi hanya tersedia untuk akun yang telah berlangganan kepada artis story map. Kita bisa tutup desainnya. Kemudian kita bisa tuliskan langsung. Sebelumnya saya sudah menyiapkan materi yang akan saya tuliskan di artis story map ini. Yaitu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti jika ingin membuat story map bisa menggunakan teknik yang seperti saya lakukan ini. Yaitu mempersiapkan dahulu apa yang akan kita tulis. kemudian gambar-gambar yang akan kita masukkan ke story map yang akan kita buat. Kemudian link-link terkait, link-link menuju video atau link menuju gambar. Kemudian mungkin daftar pustaka yang akan kita tuliskan dalam artis story map kita nanti. Langsung saja. Saya akan kopikan dari materi yang telah saya siapkan. Di dalam subtitle kita bisa tambahkan. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ubah nama pustaka yang akan kita tuliskan. nama pengguna. Silahkan Bapak Ibu gunakan nama Bapak Ibu sendiri bisa atau seperti saya. Saya ingin mengubah menjadi nama organisasi. Kemudian jika kita ingin mengubah cover menggunakan gambar atau video kita juga bisa mengubahnya. Kita klik add cover image or video. kemudian kita browse file kita. Kemudian kita beruntah mempunyang di apologies. kemudian kita klik add kemudian disini terdapat add heading to your story to create navigation link ini nanti headingnya nanti akan tersedia secara otomatis headingnya ini nanti akan muncul berdasarkan heading yang kita buat ini kemudian untuk menambahkan isi ceritanya kita bisa melakukan klik di add content block di tombol hijau kita bisa memasukkan berbagai konten mulai dari text kemudian button kemudian separator atau pemisah dari separator ini untuk memberikan pemisah dari konten-konten yang kita buat supaya lebih enak dibedakan kemudian kita bisa memasukkan map juga kemudian kita bisa memasukkan gambar tersedia juga fitur image gallery tapi hanya untuk pengguna yang telah berlangganan kemudian kita bisa memasukkan video kemudian fitur audio dan embed hanya tersedia untuk pengguna yang telah berlangganan kemudian fungsi swipe swipe untuk menampilkan dua peta yang bisa kita bandingkan kemudian timeline timeline ini fungsinya seperti di Facebook Bapak Ibu jika Bapak Ibu sering menggunakan Facebook biasanya di Facebook itu muncul timeline dari kegiatan-kegiatan yang telah Bapak Ibu unggah itu nanti akan muncul pada tahun 2018 pada bulan sekian kemudian pada tahun 2019 tahun 2020 seperti itu nanti akan muncul di timeline kemudian terdapat fitur yang lain yaitu slideshow fungsi slideshow ini seperti powerpoint seperti itu Bapak Ibu nanti akan di dalam storymap ini akan muncul beberapa slide-slide yang nanti pengunjung dari storymap ini bisa mengklik slide tersebut menampilkan background berubah foto atau background berubah video kemudian di depan foto atau video tersebut nanti akan muncul deskripsi singkat seperti yang seperti preview yang tertampil kemudian sidecar sidecar seperti yang sudah saya jelaskan tadi terdapat gambar peta atau gambar tertentu atau video tertentu kemudian di sebelah kirinya terdapat deskripsi kemudian map tour untuk kita jika kita ingin berkunjung ke beberapa titik kita bisa masukkan ke storymap ini kita masukkan dari yang pertama dahulu yaitu dari teks untuk teks ini kita bisa pilih apakah dia sebagai heading ada atau sub heading atau paragraph atau large large paragraph atau dia sebagai bullet list atau number list atau quote kita yang pertama kita saya gunakan heading dahulu heading ini saya masukkan untuk memasukkan judul dari artikel yang saya masukkan kemudian deskripsinya saya masukkan menggunakan paragraf kemudian di bawahnya lagi saya masukkan gambar gambar dari grafik ini dibawahnya di bawah ini di bawah kemudian setelah itu kita bisa memasukkan maps kita bisa memasukkan maps yang kemarin telah kita buat sebelum kita masukkan nanti akan otomatis muncul preview tampilan dari map yang akan muncul di story map nanti kemudian ada pilihan apakah menggunakan all feature atau hanya layer-layer tertentu yang ingin kita tampilkan seperti ini saya ingin menghilangkan daftar alamat pasien dan hanya ingin menampilkan daftar puskesmas dan betas kabupaten daerah istimewa Yogyakarta saya ingin melakukan juga seperti ini juga bisa untuk kali ini kita tampilkan saja semua atau jika kita ingin melakukan perubahan secara mendetail dari peta yang ingin kita tampilkan kita bisa klik view in artis nanti kita bisa edit kembali sesuai keinginan kita jika memang sudah sesuai dengan keinginan kita kita bisa langsung klik place map di sebelah pojok kanan bawah kemudian akan tampil seperti ini kemudian kita sebelum peta ini kita bisa tambahkan X berupa jadi jadi kita bisa berikan judul peta yaitu peta sebaran kasus GBD di provinsi daerah istimewa Yogyakarta kemudian kita bisa menambahkan informasi lain seperti video kita bisa menambahkan video kita bisa mengupload dari file kita tapi saya lebih sarankan untuk menggunakan link saja Bapak Ibu supaya lebih cepat sebenarnya bisa mengupload dari file kita tapi itu bisa memakan waktu lama kita bisa gunakan link video yang kita punya bisa link video dari Google Drive atau link video dari YouTube untuk kali ini saya gunakan link video dari YouTube kita bisa klik link kemudian kita masukkan link YouTube nya kemudian kita klik add nanti akan muncul preview dari video yang kita kita tempelkan di story map ini kita bisa tambahkan judul video kemudian kita juga bisa menambahkan gambar melalui kita bisa menambahkan gambar selain menggunakan fitur upload kita bisa menggunakan fitur link kita langsung masukkan saja kita klik add kemudian akan muncul gambarnya sesuai link yang kita masukkan tadi kemudian kita bisa memasukkan caption yang sifatnya opsional kemudian kita bisa menambahkan fitur swipe fitur swipe ini kita bisa membandingkan gambar maupun kita bisa membandingkan antar kedua peta kita bisa pilih untuk kali ini saya akan memilih kita akan membandingkan dua peta kita klik add web map makanya sama seperti tadi kita langsung saja place map kemudian kita pilih lagi add web map kita pilih lagi kali ini kali ini saya hanya ingin menampilkan daftar alamat daftar alamat pasien DPD dan daftar kabupaten saja saya klik place map untuk yang sebelah kiri saya edit dulu saya ingin menampilkan daftar puskesmasnya saja kemudian nanti akan muncul kita bisa melihat perbandingan dari peta ini dimana saja titik-titik pasien kes dan dimana saja titik-titik dari penderita DPD kita bisa slide titik dari ke kanan ke kiri untuk melihat perbandingannya kemudian fitur yang selanjutnya yaitu slideshow yang sifatnya slideshow ini seperti powerpoint kita bisa masukkan kita bisa pilih apakah kita ingin memasukkan gambar atau menampilkan map kemudian warna temanya kita bisa memilih kemudian kita tuliskan saja fase dari demam berdarah saya akan masukkan image selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita juga bisa menambahkan mungkin video selamat menikmati selamat menikmati kemudian fitur selanjutnya yaitu sidecar kita bisa memilih tampilannya nanti apakah floating panel nanti ada gambar kemudian di di depan di depan gambar tersebut nanti akan ada deskripsi atau kita memilih dock panel nanti gambar atau peta atau videonya sendiri kemudian deskripsinya sendiri saya akan saya pilih yang dock panel saja nanti bapak ibu jika kurang pas nih dengan yang dock panel nanti bapak ibu bisa edit lagi menjadi floating panel kemudian untuk story ini saya akan menuliskan saya akan tuliskan siklus dari perkembangan membiakan namuk demam berdarah kemudian di bawahnya kita bisa tambahkan deskripsi selamat menikmati kemudian kita bisa tambahkan lagi di fase cintiknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi lagi fase pupanya oh iya kita klik add kita tambahkan deskripsinya Kita tambahkan lagi gambar untuk nyamuk yang telah dewasa. Terima kasih. Kemudian jika Bapak-Ibu merasa bahwa ternyata gambar yang saya masukkan urutannya keliru. Kita bisa melakukan menggunakan terdapat fitur slide. Kita bisa langsung saja slide ke arah kanan ataupun kiri untuk mengubah urutan gambar yang ingin kita tampilkan. Kemudian fitur yang terakhir yaitu map tour. Nanti untuk map tour ini akan ketika kita beli map tour nanti akan ditanyakan apakah kita ingin membuat dari scratch. Kita menentukan poin-poin dari beta yang ingin kita kunjungi atau kita ingin mengupload berupa foto-foto. Untuk kali ini saya akan pilih start from scratch karena saya nanti ingin membuat titik-titik di beta tempat-tempat mana saja yang ingin saya kunjungi selama side visit untuk melihat kondisi demam berdarah di masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Saya klik start from scratch. Nanti akan terlihat layoutnya apakah guided ini seperti yang saya inginkan. Perjalanan saya nanti saya ingin tersusun dari yang pertama ke provinsi. dikatakan yang pertama ingin ke dinas provinsi DIY, kemudian yang kedua ingin ke dinas kabupaten Kulonprogo, kemudian yang ketiga ingin ke pustesmas pengasih satu seperti itu. Saya nanti akan menggunakan guided. Kemudian di sini juga ada fitur explorer. Fitur explorer ini lebih ke tempat-tempat yang tidak terjadwal seperti itu, Bapak-Ibu. Nanti mungkin kalau hari ini saya ingin ke tempat A, kemudian besok saya masih belum tahu ingin ke tempat mana. Saya ingin ke tempat B seperti itu, Bapak-Ibu. Saya pilih yang guided saja. Kita bisa memilih untuk tampilannya nanti lebih fokus ke petanya atau lebih fokus ke medianya. Saya nanti ingin tampilannya lebih fokus ke petanya saja. Kita terlihat template-nya. Kita bisa pilih map option-nya. Map option-nya. Kita bisa pilih base map-nya di select base map ini. Kemudian point color-nya untuk melihat titik-titik. kemudian initial zoom level-nya kita bisa pilih automatic atau custom. untuk jika low-custom nanti kita bisa memilih tampilannya apakah secara kontinen, benua, ataukah secara provinsi atau state. State untuk di Amerika pastinya kalau di kita menggunakan provinsi. apakah ingin counties, kabupaten, atau kota, atau desa, atau jalan-jalan, ataupun gedung-gedung. Untuk kali ini saya ingin tampilkan dalam provinsi. Oh, ternyata kurang bagus tampilannya. Tampilkan. Tampilkan. Country saja. Tampilkan. Kita klik add map for video. Tampilkan. Ui, ya mah, forada tabai. Ui, ya mah, forada tabai. Ternyata untuk fitur yang dilakukan titik-titik tadi Itu bukan yang berfokus pada map Ternyata berfokus pada yang gambar Kita ulangi lagi Kita klik map tour Kita pilih start from scratch Kita pilih guided Kemudian media fokus Kita klik done Di sini terlihat terdapat fitur add location Jadi untuk yang sebelumnya tadi kita hapus saja Nah kita lanjutkan Kita bisa add location Di sebelah diri Kita bisa menentukan lokasi mana yang ingin kita tuju Dari site visit kita nanti Kita bisa zoom Kita bisa zoom ya Pertama saya nanti ingin berkunjung ke dinas provinsi Yogyakarta Katakan tempat provinsinya ada di sini Kemudian kita bisa memilih zoom levelnya Apakah menggunakan use map tour setting atau use current zoom level Saya lebih suka menggunakan use current zoom level supaya nanti akan terlihat titik yang akan kita kunjungi lebih detail Kemudian kita klik add location Nah Kita akan terlihat titiknya di sebelah sini Kita bisa zoom out Ataupun zoom in Kemudian kita bisa tambah Kita bisa tambahkan deskripsinya Minus Minus Provinisi Daerah istimewa yang nyata Sekiranya mungkin bisa kita masukkan Minta izin Dan koordinasi Dengan Tim Dinkes Provinisi Kemudian kita bisa tambahkan gambar Atau video Saya akan masukkan gambar Dari dinas Kesehatan Provinisi Terima kasih telah menonton Atau kita bisa Untuk kasus ini saya masih belum punya foto dari dinas Kesehatan Provinisi Kita bisa mencari di Google Kemudian langsung mengambil link dari Google gambar tersebut Kesehatan Provinisi Yogyakarta Nah Pada ini Kita bisa klik Open image Kita seumpama kita sudah menemukan gambar yang kita inginkan Kita bisa klik Open image in your tab Kita bisa ambil saja link dari image tersebut Kita tidak perlu repot-repot untuk save Ini salah satu teknik yang bisa kita gunakan Klik link yang tadi Kemudian kita bisa Klik link disini Kita bisa masukkan linknya Dan kita klik Akan muncul foto atau gambar yang kita ambil dari Google tersebut Kemudian kita Kemudian kita bisa tambahkan lagi Destinasi kedua kita Destinasi kedua kita yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Pulon Progo Kita klik Add location Kita tunggu jenap Kita pilih Kabupaten Dan kulon progo Kita asumsikan Lokasi Dinas Kesehatan Kalau kulon progo Adalah Kita letak disini Kita klik Kita pilih Use the current zoom level Kemudian kita klik Add location Kita tambahkan lagi Title dan deskripsinya Deskripsi kegiatan Di Dinas Kesehatan Pulon Progo Apa saja yang akan kita lakukan disana Dinas Kesehatan Kita bisa tambahkan gambar dari bangunan dinas kesehatan Kabupaten Klonfoko. Kita klik add. Kita tambahkan slide baru lagi. Kita tentukan destinasi ketiga kita, yaitu kita ingin side visit ke puskesmas pengasih 1. Ini terlihat pengasih. Kecamatan pengasih. Kita asumsikan puskesmas pengasih di sebelah sini. Kita use the current zone level, kita kemudian add location lagi. Kita tambahkan deskripsi, kita tambahkan title dan deskripsinya. Terlihat pengasihnya puskesmas pengasih 1. Kita masukkan gambarnya. Kita bisa masukkan gambar dari puskesmas pengasih 1. Kemudian itu apalagi yang belum. Sepertinya kurang lebih sudah terakhir ini, Bapak-Ibu. Kita bisa menambahkan kredit. Kredit ini seperti daftar pustaka. Dari mana saja kita mendapatkan gambar-gambar ini, video-video ini, kemudian data-data ini dari mana saja kita mendapatkannya, kita bisa tuliskan di add a credit ini. Terima kasih. Kemudian jika sekiranya apa yang telah kita masukkan sudah selesai dengan penginginan kita, kita bisa klik preview untuk melihatnya atau kita bisa langsung klik publish. Oh iya, tadi di awal kita memilih opsi, kita memilih terdapat istilahnya navigasi begitu, Bapak-Ibu. Nanti akan muncul navigasinya muncul secara otomatis berdasarkan apa yang telah kita pilih, apa yang telah kita tulis maksud saya. Seperti ini, demam bergerak Dengi, nanti akan muncul ke sini, peta sebaran kasus DPD, nanti akan otomatis menampilkan petanya, kemudian daftar referensi nanti akan muncul. Di bawah sini daftar referensinya. Kiranya sudah sesuai, kita langsung saja publish. Kita bisa side sharingnya private, hanya pembuat yang bisa melihat atau everyone public, siapa saja yang memiliki akses internet bisa melihat story map ini, atau kita bagikan ke grup tertentu. Saya langsung saja, saya pilih everyone, dan saya klik publish story. Proses publish telah selesai, kita bisa klik. Ini akan muncul hasil yang telah, dari story web yang telah kita buat tadi. Kita bisa lihat narasinya, kemudian kita bisa lihat gambarnya, kemudian kita bisa lihat peta sebaran yang bisa kita zoom in maupun zoom out, ataupun kita bisa lihat secara keseluruhan, dengan klik expand. Kita lihat secara penuh, kemudian kita bisa langsung, pengguna bisa langsung menjalankan videonya, melakukan play pada videonya. Seiring datangnya musim penghujan, kasus penerita penyakit demam berdekat. Kemudian gambar yang telah kita masukkan, bisa dilakukan zoom. Kemudian fitur split tadi, side by side bisa kita lihat sebaran kasus penderita DPD, dan kita bisa bandingkan dengan sebaran kasus yang tersedia. Kita bisa zoom in juga, zoom out juga. Kemudian fitur slide tadi, yang fungsinya seperti powerpoint. Oke. Bisa kita tambahkan gambar, kita bisa klik di gambarnya untuk tampilan lebih nyaman untuk pengguna. Kita bisa close lagi, kita bisa tampilkan video yang telah kita masukkan tadi. Kemudian tampilan dari siklus nyamuk demam berdarah, mulai dari telur, kemudian centiknya, upah, hingga nyamuk dewasa, dan kemudian yang selanjutnya adalah fitur berupa sitemap. Kita bisa langsung melihat di mana kita akan melakukan site visit, kemudian deskripsinya bagaimana, apa yang akan kita lakukan nanti di sana, kemudian preview tempatnya seperti apa. Kemudian kita bisa scroll lagi, muncul destinasi kedua, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, akan muncul destinasi ketiga, yaitu Husqvarus Pengasih 1. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, yang terakhir yaitu menunjukkan daftar referensi. Kemudian jika kita merasa ada yang keliru dengan apa yang telah kita buat, kita bisa klik di titik tiga ini, more actions, kemudian kita bisa melakukan edit story-nya, kita bisa melakukan edit jika memang sudah benar apa yang kita buat, story map yang kita buat, kita bisa share, dengan kita bisa share ke social media, atau kita bisa share melalui copy link, yang nantinya kita bisa share melalui WhatsApp atau aplikasi berbagi pesan yang lain. Kemudian di sini juga ada tanda bintang untuk menambahkan ke favorit, atau kita bisa melakukan, kita bisa print dalam bentuk fisik, dalam bentuk kertas. Seperti ini Bapak itu, Bapak-Ibu, dengan previewnya, memang untuk dalam bentuk print memang kurang cocok memang, karena memang story map ini memang disetting untuk digunakan secara online. Kemudian kita bisa langsung print, kemudian kita klik, langsung save. kita kembali dulu, kita klik back, kembali ke story map tadi. Oke. Peta yang telah terpublish otomatis akan masuk ke akun Bapak-Ibu, akan masuk ke konten dari akun Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa klik kembali ke akun Bapak-Ibu, klik di pojok kanan atas, gambar akun Bapak-Ibu, kita klik My Project, kita bisa terlihat yang telah kita buat tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak-Ibu, saya juga akan coba perlihatkan story map yang saya buat untuk latihan kemarin, yang mungkin saya tadi agak terlewat begitu. Kurang lebih sama isinya. Oh iya, yang saya terlupa tadi, fungsi dari button. fungsi dari button, kita bisa memberikan button atau tombol yang nanti, jika pengguna klik, nanti akan menuju link tertentu. Contohnya seperti ini, kunjungi sosial media kami, kita bisa memasukkan link sosial medianya, kita bisa klik, coba Instagram, kita nanti akan masuk ke link Instagram institusi kita. Akan saya tandu lagi bagaimana cara membuat button ini. Kita kembali ke peta kita tadi, kita klik profil kita, kita ke My Project lagi. kemudian kita klik story map yang telah kita buat tadi. Kita klik more action, edit story. Kita langsung saja scroll ke bawah. Atau kita bisa langsung klik daftar referensi, kita bisa langsung scroll ke bawah. Ke bagian bawah. Sebelum daftar referensi ini, kita ingin menambahkan button, supaya pengunjung nanti bisa melihat, bisa berkunjung ke sosial media kita, kita maupun situs kita yang lain. Kita bisa pilih button. Kita bisa tambahkan teks yang akan kita, sebelumnya kita tulis dulu heading-nya. Saya pilih subheading saja, lebih cocok subheading sepertinya. kita ketik Instagram, kemudian kita tunggu, kita klik. Kita klik, nanti akan muncul edit. Kita klik edit, lalu kita masukkan alamat situs yang ingin kita tuju. Kita klik saja, kita langsung pilih saja alamatnya, di sebelah atas, kita block, kemudian kita copy, ctrl C, kita masuk ke menu edit, kita masukkan, kita masukkan, ctrl V, paste, lalu kita tekan enter. Jika link yang Bapak Ibu telah, jika link yang Bapak Ibu tuliskan telah tersimpan, nanti akan muncul ini. di sebelah tengah akan aktif tombol open in new tab. Kemudian di sebelah pojok kiri di bawah sini, jika kita arahkan ke sini, nanti akan muncul situs yang akan dituju. Keterangannya yaitu instagram.com, garis miring simkes UGM. Kita coba open in new tab. Kita cek, ternyata sudah bisa link yang kita guna, yang kita tuliskan tadi, sudah bisa dibuka. Kemudian untuk tombol-tombol yang lain, juga seperti itu Bapak Ibu, cara menambahkannya, kemudian cara menambahkan linknya juga sama. Kita klik publish lagi. Kita close Instagramnya dulu. Gambar-gambar yang tidak digunakan, kita close dulu. Oke, sudah terpublish. kita coba fitur button yang telah kita buat tadi. Kita coba klik. Apakah berhasil? Ya, ternyata bisa. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa share. Saya akan copykan link ini ke chat, supaya Bapak Ibu bisa mungkin melihat-lihat. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Silahkan. Saya kembalikan ke Mas Untoro. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Penjelasannya cukup detail sekali. Silahkan Bapak Ibu untuk inhale-exhale oksigen terlebih dahulu dari tutorial yang cukup padat ini. sepertinya sepanjang dari raut mukanya. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai penunggasan untuk story map, mungkin ada pertanyaan atau klarifikasi dari Bapak Ibu terkait bagaimana cara membuat story map atau share map. Silahkan. Langsung open mic saja. Mau tanya, Mas Yusuf? Ya, silahkan. Saya kok mapnya kok selalu transparan ya. Tombol apa namanya, puskesmas sama itunya kok ketika kita masukkan jadinya transparan ya. Apa pada saat bikin map itu salah layer ya? Mungkin bisa langsung share screen saja, Pak Riki. berikutnya, Pak. Ini saya tadi gambarnya ngawur Nah pada saat disini ini Nanti icon-iconnya itu transparan Jadi enggak kayak punyanya Mas Yusuf Tadi kan terang gitu Icon-nya Puskesmas sama itunya kayak keblur gitu loh Ini misalnya Pak Nah ini yang saya tunjukkan inilah Ini icon-nya dia transparan Jadi enggak keluar hijau gitu Pak Yusuf Oh iya Pak Seumpama dicoba di arksis.com Sama juga transparan juga Pak Oh iya Padahal saya sudah ngikuti tutorial yang kemarin Sudah benar layarnya itu sudah pas Tapi begitu kita simpan jadinya transparan Kayaknya ada beberapa teman yang mengalami hal yang sama Untuk transparan seperti ini Bisa jadi layarnya Urutan layarnya Urutannya ya Pak Itu kemungkinan pertama itu Bisa kemungkinan urutan layarnya yang Yang apa ya Kurang tepat begitu Pak Bisa jadi yang layar yang untuk Batas wilayah Batas wilayah kan harusnya layarnya ada di bagian bawah Bisa jadi kita membuatnya Layarnya ada di bagian paling atas Sehingga titik-titik Puskesmas itu tertutupi oleh Layar wilayah Itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Itu untuk layar wilayah Itu kita settingan Apa ya Transparansinya Betul Betul Pak Riki Bisa jadi itu Kemungkinan kedua Atau kemungkinan ketiga yang Settingan transparansi dari Kasus maupun settingan transparansi dari Fasian kesnya Kemungkinan ketiga itu Kalau dari saya itu mungkin Dari teman-teman yang lain Atau mungkin dari Mbak Pradea Yang kemarin Membimbing praktek Untuk membuat peta ini Bisa menambahkan Iya Mas Susu Mungkin Kiasanya kurang lebih sama ya Coba dilihat Ini ya Pak Riki Petanya yang diartis online Apakah sudah benar Atau belum Baik Bu Ini saya subscribe ya Iya Pak Petanya Saya masuk my project Oh iya Masuknya di Masuknya ke Artview ya Atau bisa lewat ArcG story map tadi Klik apanya Pak Di itu Pak Di klik edit Kita klik dulu Kita scroll ke bawah Ke peta yang Peta ini aja Pak ya Ya boleh Kita klik edit dulu Di pojok mana-mana Ini Pak Ini kayaknya bukan Oh ini Editori dulu Memang untuk Aplikasi-aplikasi yang Berkaitan dengan Peta ini Membutuhkan Koneksi internet Yang stabil Maya 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 Yang ini Yang ini ya Pak ya Yang ini Jangan lupa Maka Edipnya dimana ya Mas Yusuf? Oh ini? Ya betul itu Pak, yang tombol pensil itu. Nanti kita bisa klik open in, ya betul itu. Nah, di pojok kiri bawah kalau tidak salah, open in. Ya, view in. Ini edit in ArcGIS ini apa ya? Nah, edit in ArcGIS, betul. Nah, di edit in ArcGIS ini, nanti bisa kita edit, bisa kita cek apakah transparansinya atau layarnya yang keliru dalam kita mengatur itu tadi. Tadi waktu saya yang bikin yang terakhir itu Pak, roadmap itu sambil nunggu loading. Itu ketika ngeklik Jogjanya itu, pas bikin map yang kedua harus diklik lagi ya Pak ya? Itu kan muternya lumayan lama itu Pak, yang open location itu. Pada saat roadmap kan kita tidak berdedikasi peta dunia itu Pak. Itu tadi Pak Yusuf kok bisa langsung pas Jogja gitu, itu kan susah Pak. Oh iya. Itu apa namanya, saya zoom in, saya drag, saya zoom in. Dipasin memang, memang harus dipasin ya Pak ya? Ya memang harus dipasin. Kemudian nanti kita pilih yang, setelah kita paskan, setelah kita pilih titiknya, kita pilih custom. Ya, kita pilih yang custom. Nanti kalau kita pilih custom yang tampilannya city itu nanti, nanti akan tampilannya tetap di sekitar area yang kita pilih itu tadi. Ini kok tetap rumah sakitnya nggak muncul ya Pak? Siapa salah ini ya? Ini sudah saya pindah. Nah kan bukannya seperti ini Pak, layarnya yang batas kabupaten di atas? Oh iya. Ini sudah benar Pak. Batas kabupaten yang di sebelah bawah Pak. Di sebelah bawah Pak. Ya. Seperti apa ya, ibarat kata seperti kita bikin roti, apa ya, roti lapis begitu. Yang bagian bawah untuk apa, yang apa, yang bagian atas tuh toppingnya, yang bagian bawah tuh base-nya begitu. Nanti cuma searah urutan layar aja Pak ya? Ya, betul. Oke Pak. Oke Pak Yusuf, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi untuk problem dari Pak Teki mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu juga menemui ya tadi, kenapa untuk peta paskes dan juga peta koordinat dari pasiennya malah tertumpuk. Nah, jadi harus dicek kembali untuk di ArcGIS online-nya apakah layarnya sudah tepat atau belum. Jadi seperti disampaikan Mas Yusuf tadi, kalau misal tertindih berarti kemungkinan yang paling besar ini adalah susunan dari layarnya itu tidak tepat, jadi harus diubah-ubah. Makanya untuk menggunakan ArcGIS ini lebih disarankan untuk trial and error. Jadi nanti kalau misal salah diganti-ganti sendiri, tidak usah takut apakah nanti akan benar atau tidak. Karena memang tujuannya dari tutorial dan praktikum untuk mengajarkan trial and error. Dari error kita mengetahui bahwa ada something wrong dan harus diperbaiki. Dan untuk yang story map, mungkin jika Bapak Ibu pernah menggunakan atau membuat website menggunakan WordPress atau blog, itu kurang lebih sama fitur-fiturnya, kemudian cara pembuatannya. Jadi cukup familiar untuk Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan WordPress atau Blogspot. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan mungkin karena sudah pukul 9.51, mungkin dari Bapak Ibu ada kuliah tambahan. Setelah itu akan kami sampaikan untuk penugasan materi tutorial hari ini. Apakah ada? Ya, kalau tidak ada, untuk Bapak Ibu nanti dapat melihat kembali untuk video tutorial hari ini. Jika masih ada yang terlewat dari step-step untuk membuat story map dan sharing map dan sebagainya, dapat dilihat di video di e-log mungkin nanti. Kemudian untuk penugasan nanti silakan Bapak Ibu membuat story map saja. Dan itu sesuai dengan kreativitas dari Bapak Ibu untuk membuat story map informasi atau konten apa saja yang ingin dimasukkan. Kemudian bagaimana susunannya. Yang pasti nanti sesuai dengan konteks dari peta yang ingin Bapak Ibu kembangkan informasinya pada story map. Kemudian jika sudah silakan di-publish untuk everyone. Dan nanti silakan di-copy kan linknya. Link dari story map yang sudah Bapak Ibu buat silakan di-copy. Kemudian dikirim ke email Mbak Rizky ya kemarin untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu ya Mbak Rizky? Mbak Rizky ada nggak? Iya, iya. Nanti dibentuknya link ya. Jadi mungkin bisa satu orang saja mengumpulkan di Word. Cukup linknya aja. Biar nanti lebih ringkas juga Bapak Ibu. Mbak Rizky. Cukup satu saja nanti disampaikan dalam bentuk Word yang nanti dalam bentuk link. Tinggal nanti kami dapat melihat sudah jadi atau belum. Kemudian bagaimana tampilan dari story map-nya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan untuk penegasan Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada jangan lupa untuk mengisi absensi. Untuk tutorial sistem informasi geografis ini sudah pertemuan yang terakhir. Kami dari tim tutor ada Mbak Rizky, Mas Mubroho, Mbak Gea, Mbak Maya, Mas Yusuf, dan juga saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi banyak kekurangan atau masih ada kesalahan dalam menyampaikan materi penggunaan artis ini kepada Bapak Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diimplementasikan baik untuk penelitian atau untuk kegiatan di pekerjaan Bapak Ibu nantinya. Mungkin ada yang disampaikan dari Mbak Rizky selaku lead dari tutorial SIG ini. Terima kasih, Mas Mubroho. Mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya Bapak Ibu Ambatan 2021. Dan saya dan teman-teman juga mohon maaf apabila ada salah-salah atau mungkin kurang ketika kita menyampaikan materi. Mungkin bisa juga kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut tentang GIS, bisa kontak personal aja gitu ya. atau sharing-sharing apalah kayak gitu. Mungkin untuk nantinya pada saat penelitian yang berminat di GIS juga bisa share-sharing ke kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Mbak Rizky. Baiklah, karena juga sudah menunjukkan hampir pukul 10, untuk sesi tutorial kali ini saya tutup dan saya kembalikan kepada Mbak Lia dan juga Mas Momon. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kerjasama yang sangat baik untuk tutorial selama tiga kali pertemuan ini dengan kami. Selamat pagi, selamat beraktifitas kembali. Semoga lancar untuk S2-nya dan segera lulus. Amin. Terima kasih, Mbak Rizky. Terima kasih. 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 Terima kasih.